Pemerintah Arab Saudi siap melayani Jemaah Haji Indonesia yang tiba di Tanah Suci. Bahkan, pemerintah Arab Saudi mengaku merasakan kerinduan untuk melayani Jemaah Haji Indonesia. Mengutip kemenak.go.id, atas nama pemerintah Saudi, Al-Bijawi menyampaikan pula bahwa pemerintah Saudi telah melakukan sejumlah inovasi pelayanan, antara lain pelayanan fast track di sejumlah embarkasi. Al-Bijawi juga menjelaskan bahwa inovasi ini sudah dikoordinasikan dengan pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Agama. Dia telah berkunjung ke Indonesia tiga bulan lalu sambil melihat kesiapan fast track di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kloter pertama Jemaah Haji Indonesia dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdulaziz, Madinah Arab Saudi, pada 24 Mei 2023 pukul 6.20 waktu Arab Saudi. Mereka adalah Jemaah Kloter pertama Embarkasi Jakarta, Pondok Gede. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!